Ketika kita mengadakan konvensi ini adalah untuk pengubuhan Di atas bangunan jentera politik yang diamanakan Di atas asas yang telah kita bina melalui beberapa kali konglet Berteraskan kepada perkara-perkara yang sudah pun ada di dalam perlembagaan Yang menyadari wududnya masyarakat majlum Di tengah air yang tercinta ini Kita menesuakan aksas agama Bahasa Kaum Raja Merupakan perkara yang kita tidak pertikaikan Termasuklah barisan nasional Yang sudah memerintah Lebih setengah abad Mengaku bergerak memerintah di atas asas ini Rakyat sudah mencoba Barisan nasional Lebih satu abad Negara dilandung oleh penyakit ekonomi Politik Sosial Yang belum semua Menandakan ubat itu Sama ada surah habis tempoh Ataupun menumbuh habis tempoh Kita adalah Penyesalan baru kepada rakyat Yang perlu diperkenalkan Keberayaan yang masih belum berkenal Kerana dijumurkan oleh kejahilan politik Dengan sebab kongkongan media dan sebagainya PAH bersama Dengan rakan-rakan pekatan paian Bergerak di atas asas Tersebut Kerana menyedari hakikat Masyarakat majmum Yang sudah wujud menjadi satu realiti Yang tidak boleh dinapikan Dan tidak boleh dihapuskan Yang penting Kita membina masyarakat majmum Yang madani Yang bertamadun Yang dijalinkan dengan hubungan Yang aman Yang adil Yang baik Bagi kami orang-orang Islam Masyarakat majmum Adalah satu realiti Dalam kehidupan manusia Yang wajib diterima oleh Islam Sebab itu PAH tetap bersama pekatan rakyat Walaupun berada dalam keadaan pasang dan surut Naik dan turun Reboh dan bangun Islam mengajar kita Mereka majmum dijalinkan oleh hubungan kemanusiaan Hubungan bangsa Hubungan budaya Hubungan keluarga Hubungan agama Hubungan ideologi Disana ada hubungan tabi'in Hubungan naluri dan fitrah Yang tidak mungkin dirungkan Hubungan kemanusiaan Tuhan berfirman Ya Ayuhanas In'a khalaknakum min zakrin wa unta Waj'annakum syuluban wa qabaila Lita'arafu Wahai manusia Sesungguhnya kami Telah menciptakan kamu Dibar seorang lelaki dan seorang perempuan Berbangsa-bangsa Berpuak Bersebuah kaum Supaya kamu Berkenalan Dengan hubungan bermasyarakat Yang bersatu sebalik Manusia tidak boleh hidup Satu keluarga Tidak boleh hidup Apalagi satu orang Tidak boleh hidup Satu bangsa sahaja Mestilah bermasyarakat Dalam satu negara Dan berbagai negara Dengan berbagai-bagai kemuliaan Berbagai-bagai pendapatan Yang perlu disalurkan Di anggar satu sebalik In'alah mahal masyarakat Yang telah ditatkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hal ini Pas Walaupun disebut Parti Agama Kita diajar Dengan abdi Bukan agama yang jumut Agama yang bermasyarakat Yang wajib Meraihkan Fitrah Dan lalui manusia Berbagai kaum Dan budaya ini Yang perlu hubungan Keluarga Islam Perasaan Perasaan dalam agama Tidak ada dalam Islam Asaf yang penting Bagi memelaruh hubungan Galina ini Islam mengharamkan Asabiyah Sabda Bukan kalangan kami Bukan kalangan kami Orang yang bermatian Kerana asabiyah Lalu disoal Apakah asabiyah itu Jawapannya Menolong kaum Menolong kaum Di atas dasar Keseriman Asalkan kita Kaum kita Asalkan dia Kaum kita Mesti pertahankan Walaupun dia Zalim Ini diharamkan oleh Islam Walaupun kita Telah meletakkan Islam juga Asaf Dalam perlembangan Kami penganut Islam Merasa malu Dan mereka Yang bersuara Bertempik Mempertahankan Islam itu Laksana Ayan jantan Yang berpukuk Tahi bergeramang Ekor bergeramang Menunjukkan Sifat Yang tidak Berwajah Islam Yang sebenarnya Perlembagaan Itu sendiri Masih Tidak dimertekahkan Orang Perlembagaan Menibut Islam adalah Alam Peskutuan Dalam masa yang sama Agama-agama Lain Diblihak Dan kebebasan Namun Orang Islam Tidak ada Kebebasan Dalam Mengamal Agama mereka Diamparnya Hukum Syariah Islam Tidak boleh Menunjukkan Contoh Keadilan Dalam Kehakiman Tidak boleh Mengendalikan Kes lewat Kepersinaan Kejinaan Islam Mempunyai Mempunyai Hukum Yang tersendiri Dalam Syariah Ini Menyebabkan Berlaku Kejaruan Yang Merasakkan Wajah Yang terlihat Pada hari ini Kita tidak Mahu Menghentang Mereka yang berada Dalam Badan Kahkeman Silahnya Mereka yang Menguasai Bidang Politik Yang tidak Menjadikan Politik Sebagai satu Amanah Islam Mengatakan Kualiti Adalah Aman Allah Memerintah Kamu Supaya Menyerahkan Amanah Kepada Orang Yang Ahli Dapat Menunaikannya Apabila Kamu Mengendalikan Urusan Kehakiman Pemerintahan Di kalangan Manusia Semuanya Hendaklah Berlaku Adik Politik Adalah Amanah Hari ini Politik One Politik Opportunist Politik Menjadikan Kuasa Sebagai Peluang Untuk Membina Kekayaan Untuk Membina Kepentingan Tuak Dan Kau Masing-masing Keluar Masing-masing Politik Sudah Menjadi Khiangan Inilah Yang Kita Maha Rungkaikan Amalan Demokrasi Yang Baik Yang Bersih Dinodai Oleh Penyalahgunaan Kuasa Yang Mengotorkan Demokrasi Rakyat Yang Dari Hakim Dalam Amalan Demokrasi Diwajahkan Oleh Kehakiman Yang Buruk Kerana Sasi Yang Tidak Adil Rakyat Membuat Keputusan Yang Tidak Adil Mengikut Demokrasi Yang Sebenar Kita Menghadapi Suasana Ekonomi Yang Sangat Malam Walaupun Allah Subhanahu Ta'ala Mengurniakan Kekayaan Yang Melempah Ruah Peruh Bumi Yang Banyak Hasilnya Namun Kekayaan Negara Dulatan Bainal Aghliat Berpusing Pusing Di dalam Mereka Yang Berkuasa Dan Kaya Raya Dalam Negara Hanya Sedikit Saya Turun Rakyat Bila Menghadapi Krisis Ekonomi Rakyat Dibebankan Di atas Nama Memikul Tanggungjawab Bersama Yang Dilembakan DST Kononnya Supaya Rakyat Sama-sama Memikul Bukanan Keluangan Negara Ini Bercanggah Dan Konsep Islam Yang Memajibkan Kita Membeli Orang Meski Mesti Dibebankan Orang Yang Kaya Saja Diambil 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 Dibat Orang Yang Kaya Dan Diagihkan Kepada Mereka Yang Mereka Pertolongan Konsen Nisab Yang Ada Dalam Islam Tidak Diwajibkan Zakat Malakan Yang Ada Nisab Yang Kaya Tidak Diwajibkan Cukai Malakan Mereka Berkemampuan Kerajaan Sepatutnya Mengawal Barang-barang Keperluan Rakyat Supaya Tidak Denodoyor Imparsi Yang Memangkan Namun Kerana Tidak Aman Dalam Politik Kisah Menghadapi Masalah Yang Ada Pada Ini Konsep Federalisme Yang Wajib Diamalkan Kita Melihat Malaysia Selimau Sabah Dan Sarawak Kisah Tawa Berlasiknya Paling Ramai Penduduk Meski Pantai Timur Paling Ramai Penduduk Meski Namun Kita Bertahan Sementara Waktu Dengan Parti Pekatan Rakyat Yang Punya Jambatan Parti Pekatan Rakyat Yang Punya Jambatan Yang Menghubungkan Masyarakat Malum Pas Bukan Saja Pengan Islam Berbagai Agama Ada Dewan Himpunan Penyokong Di kalangan Bukan Islam Di IP Parti Berbagai Kaum Dan Agam PKR Parti Berkaum Dan Agam Barisan Nasional Dibayangi Oleh Parti-parti Berkauman Yang Yang Menjalin Hubungan Melalui Titian Hayat Bukan Melalui Jambatan Yang Kepuk Perbezaan Ini Perlu Dipahamkan Berraiyat Keadaan Ini Perlu Dibina Dan Dijana Kekuatannya Oleh Kita Semua Alhamdulillah Kita Memang Hakikat Pulau Bidina Dipimpin Oleh DIP Kita Bersama Pah DIP Menerima Hakikat Menyerahkan Selama Dipimpin Oleh PKR Tanpa Melihat Kursi Tanpa Melihat Kudukan Tahu Dan Apa Yang Menarik Kita Telah Berjaya Menarik Penyokong Pakatan Rakyat Yang Telah Memberi Undi Kepada Parti-parti Kita Bukan Bukan Saja Orang Melayu Boleh Mengundi DIP Fiki Yang Bukan Islam Orang Bukan Islam Boleh Mengundi Pas Yang Dikatakan Berwajah Dengan Islam Ini Satu Perubahan Yang Sangat Besar Dan Akhirnya Kita Telah Mencapai Kemajuan Yang Dikati Kakan Bukan Saja Mendapat Undi Bob Bukan Kita Telah Berjaya Memecahkan Kubu Amno Negeri Johor Kalau Dahulunya Kita Boleh Berpasang Malam Di Johor Hanya Membawa Khemah Laksana Khemah Pasang Malam Di Johor Sekarang Kita Sudah Ada Kedai-kedai Yang Tetap Di Johor Tidak Ada Negeri Yang Tidak Ada Krusy Pakatan Rakyat Yang Paling Menarik Pakatan Rakyat Menguasai Kawasan Bandar Dan Pinggi Bandar Kawasannya Ada Kemudahan Maklumat Kawasan Rakyat Yang Berilmu Bukan Kita Mempertikaikan Penduduk Luar Bandar Terlalu Tidak Ada Ilmu Tetap Mereka Dijumurkan Oleh Maklumat Maklumat Yang Dikongkong Oleh Barisan Nasional Inilah Masalah Yang Pergi Atasi Oleh Kita Semua Akhirnya Saya Muntahkan Syabab Kepada Mereka Yang Menjayakan Convention Ini Mudah-mudahan Kita Melangkongkan Lagi Dengan Lebih Maju Jaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.